Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi wakafah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Barokah arofi'ul wasajidah sajidun Ashabul afaudil wal kiram Segenap para kiyai, para masyayikh, para alim ulama Yang senantiasa kami nantikan barokah ilmunya Segenap para usyahidina al kiram Para pemirsa yang budiman dimanapun panjenengan berada Saya doakan semoga yang menyaksikan video ini Semoga senantiasa diberikan umur yang marokah Diberikan murah rezeki untuk sangu ibadah Dan diberikan kekuatan serta keistikomahan taufik Dalam menjalankan amalan kebaikan di bulan yang penuh baik Amin ya rabbal alamin Dan tidak ketinggalan pulang Saya doakan semoga kita pada akhirnya Bersama dikumpulkan Sewaktu-waktu kita meninggal dunia Dalam keadaan husnul khotimah Sehingga nanti pada akhirnya Kita masuk bersama dalam tempat Yang disambut oleh malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sambutan Hadirin para pemirsa musyahidina al kiram Yang Allah muliakan Allah sampaikan dalam Al-Quran tadi Selamat datang Selamat berbahagia Maknanya apa? Kita semoga yang berpuasa pada hari ini Dari mulai imsak sampai nanti maghrib Senantiasa kita termasuk golongan Yang dikategorikan Masuk ke janahnya Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa yang budiman dimanapun panjenengan berada Berbicara tentang soal Ramadan Tidak akan lepas dari sebuah kosa kata Yang sering kita dengar Dari mulai kita kecil sampai kita dewasa Bahkan bukan hanya dari kalangan pesantren Orang yang tidak tahu agama tentang Romandun pun Pasti sudah sering diajarkan Dan mendengar kata tentang imsak Imsak, ya Siapa yang gak tahu tentang imsak Dari kecil kita diajari oleh Bapak Ibu Hadirin para pemirsa yang Allah muliakan Imsak sendiri ini berarti tentang menahan Imsak sendiri berarti menahan Kalau bahasa Jawanya dicombang Diartikan sebagai ngempet Ngempet menahan Menahan apa? Menahan perkara yang tidak baik Dari mulai imsak sebelum tadi waktu subuh Hingga sampai hurufu syams Sampai tiba waktunya maghrib Menahan Pada bulan yang berkah ini hadirin Allah memberikan sebuah semangat Diskon besar-besaran Tapi Allah juga tidak PHP Kenapa kok tidak PHP? Masya Allah Kita hafal betul syair yang masyur Di beberapa media, di TikTok Di Instagram dan lain-lain sebagainya Sering terdengar syair yang bunyinya Ramadhanu tajalla wabtasama Tuba lil'abdi ida ghtanama Ramadhanu tajalla wabtasama Tuba lil'abdi ida ghtanama Parba maulahu bimal terzama Tuba lil'abdi ida ghtanama Pemirsa musyahidin al-kiram Yang Allah muliakan dimanapun pancenengan berada Pada tak syair tersebut disampaikan Tuba lil'abdi ida ghtanama Sungguh sangat beruntung sekali Bagi hamba-hamba Allah Yang bisa meraih kebaikan-kebaikan hasanah Di dalam bulan suci Ramadan Bagaimana tidak beruntung Hadirin pemirsa yang Allah muliakan Di bulan yang penuh berkah ini Masya Allah Ibadah satu kali saja pada bulan ini Allah tulis sebagai ibadah seribu kali Hatam Quran satu kali pada bulan suci Ramadan ini Masya Allah Ditulis seperti hatam Quran seribu kali Soda kosewu Ditulis sekali Allah Soda kosa juta Lah hadirin bagaimana tidak berkah Bagaimana tidak luar biasa Tuba Tuba itu kalau dimaknai bahasa Jawa Biasanya kaitu buwireng memaknai Tuba becik kemayangan Beco kemayangan Artinya sangat beruntung sekali Bagi hamba Allah Yang mampu mengambil keberkahan-keberkahan yang ada di dalamnya Namun hadirin hati-hati Sebaliknya pada bulan yang hebat luar biasa ini Kalau ibadah satu kali dibalas Allah seribu kali Begitupun sebaliknya Elek sapisan Ditulis Allah Elek pingsewu Dari hati-hati Nah iso Temulan Ramadan ini Apa Dewi Nah iso Dadi wang sing api Masya gak patah Api Namun gak apa-apa Sementu ini Dadi wang api Sebab apa Rugi sekali Kalau jadi orang jelek pada bulan yang berkah Karena kejelekan satu Ditulis Allah Jelek seribu kali Na'udhu billah Subma na'udhu billah Hadirin Para pemirsa Musyahidinal kiram Yang Allah muliakan Semoga Pada bulan yang berkah ini Kita termasuk orang-orang Yang diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memanfaatkan momen demi momen Waktu demi waktu Sehingga ibadah yang kita laksanakan Senantiasa Diterima Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa dipertemukan Pada bulan Ramadan Tahun berikutnya Amin Ya Rabbal Alamin Wallahul mu'afiq Ilaqwamid thariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilaqwamid thariq Ilaqwamid thariq Ilaqwamid thariq Minumbugan di suphan recall Ilaqwamid thariq